dan juga para kutor yang kami banggakan dan juga para mahasiswa dalam mata kuliah desain studio 3 baik dalam kelas web ataupun IP. Ini adalah serial kuliah ketiga atau dalam minggu kedua dalam mata kuliah desain studio 3. Jadi silakan para mahasiswa bisa belajar dari para pematerian kita hari ini dan juga Bapak-Ibu mungkin bisa sekaligus sharing gitu ya para perusahaan pengampu. Baik, untuk efisiensi waktu, maka silakan Pak Wirjana Rahaljo bisa mempresentasikan materi untuk hari ini terkait dengan detail ins architecture. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lulia. Saya cek sound dulu ya. Baik Pak. Bisa didengar dengan baik. Ya, lau dan selir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya remati kolega saya, para pengampu mata kuliah desain studio 3. Dan yang saya banggakan, saya cintai adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung di forum ini. Sudah berapa ini? Ada 150an lebih. 150an ya? Ya. Saya akan mempresentasikan materi yang fokusnya adalah pada material gitu. Kalau kita bicara material, building materials itu banyak sekali gitu. Saya tidak akan, tentu tidak akan membahas secara detail dan nampaknya ini lebih ke personal ya. Saya ingin mendudukkan diri saya seperti kalau Anda mengamati gitu. Kemudian bagaimana kita merefleksikan hasil pengamatan itu. Karena kan di dalam tugas ini kan adik-adik semua diminta untuk melakukan eksplorasi tentang bagaimana bahan bangunan itu bisa diberdayakan gitu ya. Untuk merealisasikan desain Anda semua, terutama desain, apa namanya, desain pabrik toilets ya. Mau izin share, Bu Lya. Silahkan Pak Wink. Sebentar ini. Apakah bisa dibaca? Bisa dilihat, Pak. Ya, bagi ini. Bentar nampaknya. Baik, ini adalah judulnya. Ada berapa mahasiswa internasional ya? IP ada ya? IP jelas ada atau ini? Sorry, I was told to speak in both languages, but it's not easy to mix them all. So, I'll just, you know, take a rose. I call it Indonesian and English, right? So, sometimes I will use English, sometimes I use Bahasa Indonesia. But, as you know, I'm trying to convey my presentation all in English, the text, I mean. Hopefully, if you are from, maybe students from Turkey can also understand, can read easily my presentations. Oke, so, there are two things that I'd like to share. Jadi, ada dua hal yang ingin saya share yang terkait dengan material bangunan ini. Yang pertama, saya melihat observasi itu bisa dilihat dalam ranah taksonomi. Jadi, ini saya sebut sebagai taxonomical observation, bagaimana melihat peran. Peran bahan bangunan dalam perancangan arsitektur, dalam mewujudkan arsitektur sebagai entitas. Jadi, bagaimana bahan bangunan itu bisa dipahami karakternya, bisa didudukkan posisinya, sehingga dia bisa berperan secara efektif. Dan bagaimana bahan bangunan itu bisa membantu kita untuk menyampaikan pesan. Nah, saya akan melengkapi presentasi ini dengan mungkin yang lebih banyak, justru yang nomor dua, justru di kasus. Yang pertama adalah, saya ingin mencoba sharing pemikiran arsitektur Lowry Becker. Saya kira Pak Yulianto Prihat Maji beberapa waktu yang lalu di kuliahnya sudah menyebutkan arsitektur ini. Kebetulan saya pernah ketemu sendiri 20 tahun yang lalu di Kerala, di rumahnya. Dan saya sangat impressed dengan stamina yang dia miliki pada waktu itu. Usianya mungkin sudah hampir 85 tahun, tapi masih meroyek, masih bikin sketsa. Meskipun harus duduk di studionya, di kamarnya, dan diawasi istrinya. Jadi tidak mudah untuk bisa ketemu beliau. Jadi satu jam yang sangat berkesan waktu itu. Tapi saya tidak akan sharing semua karena datanya saya tidak banyak menemukan, sudah 20 tahun yang lalu. Nah, yang kedua, ini juga sharing pengalaman pribadi. Kalau ini ada hubungannya dengan UII, dengan mahasiswa UII. Jadi lima tahun yang lalu, itu kami, kita di UII ini dapat kesempatan untuk mengikuti proyek yang namanya Odense Project di Jepang, yang didanai oleh Sakura Science Foundation. Dan kemudian ada tiga mahasiswa UII yang terpilih dan saya dampingi waktu itu untuk, di situ saya sebut sebagai materials for emergency architecture. Jadi arsitektur untuk merespon terhadap kebencanaan. Nah, jadi ini dua kasus ini mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi untuk bagaimana Anda merespon terhadap latihan yang ditugaskan kepada Anda. Baik, saya akan mulai dari yang pertama. Jadi, kenapa kok saya menyebut sebagai taksonomi ini, mungkin istilah saya sendiri, di awal sudah saya sampaikan tadi, ini agak personal itu sifatnya. Karena saya ingin melihat perannya. Jadi bagaimana sih kita membaca peran? How can we understand the role of building materials? I think there are so many building materials. You see here like timber, steel, clay, glass, bambu, concrete, etc. Those are building materials that you may be familiar. Some of them you're not familiar, right? But the main question will be, So, how can they play the roles in the process of architectural design? Jadi kalau saya melihat ada paling tidak ada tiga ya di situ. Yang pertama adalah peran dalam tanah arsitektur. Jadi mungkin ini lebih banyak dilihat sebagai bagaimana material itu menjadi semacam bahan-bahan dari fabrik untuk bajunya. Baju dari bangunan. Sehingga bangunan itu bisa mengekspresikan karakter tertentu. Nah, dalam konteks ini tentu ada dua setting ya. Ada yang kita bisa membaca itu dari dalam maupun dari luar. Jadi, apa namanya, karakter atau peran itu bisa dilihat dari dua sisinya. Nah, saya kira nanti Anda ketika merancang toilet, meskipun itu sightless, tentu perlu mempertimbangkan itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bahan bangunan itu bisa berperan dalam menjadikan bangunan itu berdiri. Yaitu structural role, peran sebagai bagian dari struktur. Atau malah yang ketiga adalah dual role. Saya melihat ada, nanti akan saya tunjukkan di kasus Laurie Baker, bahwa material itu bisa berperan ganda. Baik itu peran di ranah arsitektur maupun di ranah struktur, secara simultan, secara menyatu, simultaneous roles. Kemudian ada juga peran lain yang ini mungkin lebih ranahnya, lebih resolusinya, lebih dalam lagi. Yang saya sebut sebagai functional roles. Jadi, peran fungsi dari masing-masing dari bahan bangunan ini, misalnya dalam untuk sebagai penutup atap, sebagai partisi, dinding, kemudian penutup lantai, dan sebagainya. Ini saya sebut sebagai functional roles. Terus ada yang satunya lagi adalah expressive role. Nah, ini adalah bagian ini lebih ke kita melihat itu dan efek. Mungkin ini akan berefek terhadap sikap kita, terhadap bangunan material itu. Hard, keras, lembut, kemudian transparan, hangat, halus, atau kasar. Jadi, saya kira kata-kata fungsi ini menjadi penting untuk Anda untuk ditetapkan nanti ketika Anda merancang public toilet itu. Saya mengambil contoh ini. Nah, ini kan kita bisa melihat di sini ada peran yang sifatnya itu struktural. Tapi juga ada yang peran yang arsitektural, dinding itu yang sebelah kiri, yang itu juga memiliki peran yang ekspresif tadi. Jadi menimbulkan atau mengekspresikan karakter dari bangunan yang kita rancang. Jadi, kalau ini kita ganti misalnya yang sebelah kanan itu, kita ganti dengan, kita plaster misalnya, pasti akan memberikan kesan yang berbeda. Memberikan kesan yang berbeda terhadap bangunan itu. Ini ada film yang akan saya putar, tapi saya enggak tahu ini kok enggak, suaranya itu enggak bisa keluar ya. Cuma memang ini enggak butuh suaranya, hanya animasi dari karya Falling Water-nya Frank Lloyd Wright yang saya kira Anda sudah familiar. Saya sengaja mencari kasus-kasus yang familiar supaya Anda bisa, mungkin Anda punya pendapat yang bisa menjelaskan karakter dari arsitekturnya Frank Lloyd Wright. Baik, saya coba putar. Nah, ini saya kira hasil animasi yang menunjukkan bagaimana tektonika dari karya yang sudah sangat terkenal ini. Nah, ini saya kira hasil animasi yang menunjukkan bagaimana tektonika dari karya yang sudah sangat terkenal ini. Nah, Frank Lloyd Wright kalau Anda observe karya-karyanya adalah termasuk arsitek yang memiliki visi yang holistik. Jadi, dia merancang, mungkin saya sebut sebagai total design, dari sofa sampai kota. Nah, ini contoh. Ini kok berulang ini, saya enggak tahu ini. Oke, jadi kita bisa melihat ada konsistensi ya, konsistensi komposisi Wright ini antara yang horizontal dengan yang vertikal. Yang vertikal, kita bisa lihat di situ menggunakan material yang coarse. Jadi ada batu gitu. Sementara yang horizontal, ya itu konkret ya. Tapi kemudian di finish halus gitu. Jadi halus dan kasar yang dibenturkan gitu. Jadi ekspresi ini sangat terlihat kuat ya di karyanya Wright ini yang kita juga bisa lihat peran dari batu ini juga sebagai pendukung ya ini. Sebagian sebagai pendukung dari strukturnya. Jadi ada structural roles yang dimainkan oleh batu ini gitu. Nah, ini juga memperlihatkan bagaimana dari dalam gitu, pemilihan material dari dalam, baik itu penutup lantainya sampai ke material yang transparan untuk pembatasnya ya. Oke, saya akan lanjut. Jadi kita bisa melihat di situ yang tadi saya sebut sebagai konsistensi dari bagaimana Frank Lloyd Wright berarsitektur dalam hal mengkomposisikan material gitu. Bagian yang vertikal ini terlihat lebih kasar ya. Menggunakan material yang batu yang expose gitu. Sementara yang horizontal itu smooth. Jadi komposisi dua. Jack opposition kalau di dalam literatur arsitektur ini dia lakukan ya, membenturkan ya. Contrasting both two elements, two different elements menjadi satu kesatuan gitu yang ya ini saya kira menjadi karya bagian dari keunggulan ya. Karya dari Frank Lloyd Wright di Falling Water ini ya. Nah, ini kalau kita lihat dari dalam ya. Nah, ini kasus yang kedua, contoh yang kedua adalah material yang, ini Zaha Hadid ya. Ini kalau nggak salah, berapa tahun yang lalu saya lupa ya. Jadi ini, kalau ini foto langsung, kalau yang tadi dari majalah ya. Jadi kebetulan ada UII punya acara di Austria, di Innsbruck waktu itu karena ada program Erasmus gitu. Nah, kebetulan di kota itu ada karya Zaha Hadid yang jarang diekspos. Jadi kekuatannya saya melihat adalah pada bagaimana dia menggunakan material ini mungkin hampir kayak apa ya, mirip kaca dengan dan plastik gitu ya, yang mix gitu. Sehingga bentuknya bisa seperti yang Anda lihat itu ya. Yang konsepnya adalah sebetulnya terinspirasi dari salju yang ada di latar belakang itu. Karena kita bisa menikmati terminal ini, itu ada di mana-mana. Jadi ini jumlahnya banyak ini. Ini beda dengan kecenderungan karya Zaha Hadid yang selama ini mungkin sering Anda lihat ya. Misalnya yang ada di mana, di Seoul itu ya, itu kan single entities ya. Kalau ini kecil-kecil tapi banyak, nyebar sampai ke puncak gunung itu yang di latar belakang gitu ya. Dan semuanya, meskipun bentuknya tidak sama persis, tapi diekspresikan dengan bentuk yang seperti ini. Jadi material yang menggunakan, itu yang warnanya hitam itu karet ya sebetulnya ya. Ada sealnya gitu, kemudian ada rangka baja di dalamnya, dan ditutup dengan material saya tidak tahu betul komposisinya. Jadi tampilnya seperti kaca ya sebetulnya, tapi lebih lentur dari kaca gitu. Nah ini di puncaknya seperti itu ya, di puncaknya ya. Baik, itu tadi sekedar memperlihatkan taksonomi ya. Jadi menurut saya seperti itu, salah satu cara melihat material adalah dilihat dari perannya. Nah sekarang saya ingin memfokus pada dua kasus, studi kasus. Yang pertama adalah arsitek Lowry Becker. Nah dia terkenal dengan konsep yang disebut sebagai cost effective. Cost effective technology, cost effective building materials. Mungkin sedikit tentang arsitek ini, Lowry Becker ini mungkin tidak terlalu banyak dikenal ya di Indonesia ya. Tapi mungkin kalau kita memadankan ya, itu mungkin seperti Mangun Wijaya kalau di Indonesia ya. Atau Hasan Fatih kalau di Mesir. Atau Alfredo Brillemberg kalau di mana? Di Venezuela ya dengan urban think tank-nya gitu. Nah Lowry Becker itu lahir di Inggris ya. Jadi dia itu sebetulnya adalah lahir dari satu keluarga yang sangat taat gitu. Yang dia sekolah arsitektur di Inggris ya, di Birmingham ya. Tapi kemudian sebagai bagian dari sekolah arsitekturnya, kalau sekarang mungkin seperti apa ya? MPKM gitu ya, Merdeka Belajar gitu ya. Di mana Anda mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk pergi ke luar negeri untuk magang ya. Nah Becker ini memilih India gitu. Karena memang pada waktu itu India adalah koloni Inggris gitu. Sehingga dia memilih untuk pergi ke India untuk bekerja secara sukarela ya. Maaf. Nah dia merasa bahwa dia kemudian bekerja secara sukarela di desa begitu. Nah dia merasa bahwa ketika dia sampai di desa itu, dia merasa bahwa pengetahuan arsitekturnya betul-betul tidak membantu. Dia harus mulai dari awal lagi belajar. Jadi learning by doing di situ. Nah kemudian dari proses belajar dengan warga desa, belajar teknologi lokal ya, itu kemudian dia mengembangkan konsep yang dia sebut sebagai cost efficiency. So his strength develop further after meeting Mahatma Gandhi. So it was very fortunate for him to meet Mahatma Gandhi. Because he was then inspired by the Gandhian principles. And he began to develop his own approach by asking a simple question every time he starts to, he starts his design journey. The question is, is it necessary? If it's not necessary, then don't do it. Jadi pertanyaan sederhana yang dilontarkan oleh Lauri Becker itu adalah, perlukah? Is it necessary? Kalau tidak perlu, ya jangan dilakukan. Contoh misalnya, kenapa kok ini pakai bata exposed? Kenapa tidak di-plaster? Kenapa tidak pakai roster? Nah ini, ini, perlu enggak? Kalau tidak perlu di-plaster, kenapa harus di-plaster? Jadi Ghandi punya, eh sorry, Lauri Becker punya alasan bahwa bata yang exposed itu akan, lebih mengurangi, meminimalisir biaya pemeliharaan. Satu, yang kedua adalah dia juga akan, istilahnya itu mengarahkan para mason, tukang, untuk bekerja secara lebih jujur. Karena dia, kalau Anda lihat gempa Jogja, mungkin Anda masih terlalu kecil waktu itu. Tahun 2006 ada gempa dan banyak bangunan di Jogja Selatan itu yang roboh. Dan dari bangunan-bangunan roboh itu ketahuan bagaimana kekeliruan konstruksi yang itu tersembunyi oleh plaster. Nah ini, ini salah satu, saya melihat ini adalah salah satu alasan yang dipakai oleh Becker. Untuk kenapa kita harus mem-plaster itu, kenapa harus menutup itu. Kalau saya pakai, enggak harus di-plaster, kenapa harus di-plaster? Karena kemudian kita harus ngecat, ngecat berulang-ulang dan itu biaya tinggi. Dengan ini, exposed ini tidak perlu itu dilakukan. Dan bangunan ini di konstruksi tahun 1971. Sampai sekarang masih berdiri tegak dan masih terlihat seperti yang Anda lihat ini. Nah ini, ini konsep dia. Ini konsep dia. Ini notion of cost efficiency proposed by Lauri Becker. Dia bilang, there are many factors that must be kept in mind. Are the materials we want to use for billing locally available or not? Pak Haji, kalau enggak saya salah catat, minggu yang lalu juga mengutip pemikiran Becker yang mengatakan bahwa material itu mesinnya harus, yang dipakai adalah yang tersedia dalam radius 10 km. Jadi, ini kan kaitannya dengan macam-macam ya, dengan transportasi terutama. Dia mengatakan, if not, can we afford transport cost? Can we not use only locally available items as far as possible? Ini jadi jawaban dari asset necessary adalah ini. Dan we must always keep the client in mind. Remember that the client is the beneficiary, not a government department. Jadi klien yang, utamanya memang kebanyakan klien Becker itu adalah individual ya. Dan kliennya ngantri itu. Artinya proses bagaimana Becker menghandle material itu yang saya lihat waktu itu membuat klien itu menjadi tertarik. Karena dia bisa membuktikan bahwa ada penghematan yang luar biasa dari proses yang dia lakukan. Kemudian yang lain, saya kira ini ada beberapa bagian yang Anda nanti bisa baca sendiri. Kayak misalnya, will the house be strong and secure? Cost efficiency ini bukan kemudian hemat dalam arti kemudian menghilangkan atau mengurangi kualitas. Jadi kualitas tetap, estetika tetap, kekuatan tetap, tapi biaya turun. Biaya diturunkan. Nah ini contoh ini rumahnya, ini Becker dan istrinya. Jadi dia menunjukkan sendiri teori-teori dia atau prinsip-prinsip dia dalam desain rumah tinggal dia. Jadi dia konsisten dengan tidak menggunakan plaster misalnya. Kemudian genting itu juga genting yang banyak terdapat di sekitar bangunan ini, termasuk batu. Jadi iklim di Kerala kan mirip-mirip dengan Indonesia. Geografinya juga secara umum mirip-mirip dengan Jawa. Nah ini kantor ya, kantor apa ini? Center for Development Studies. Jadi satu kantor pemerintah itu ya. Yang fokusnya adalah pada pendidikan tentang administrasi pemerintahan waktu itu. Dan kita bisa melihat, ini yang tadi saya sampaikan di bangun tahun 1971 ya. Jadi waktu saya ke sana ini masih, ini sudah 30 tahun usianya ya. Dan ini foto ini saya buat tahun 2001, artinya masih kinclong lah penampilannya ya. Dan kita bisa melihat kenapa kok dia tidak menggunakan roster gitu. Nah kalau bisa bermain pakai bata, kenapa harus pakai roster gitu. Itu yang sebelah kiri itu kalau misalnya enggak dibutuhkan jendela, pasti akan diganti oleh roster oleh bagger. Ini contohnya ya. Nah ini contohnya. Jadi ini juga permainan brick jali gitu ya. Jadi untuk penghawaan ya. Kalau pakai batu-batu saja bisa, kenapa harus menambah yang lain? Yang sebelah kiri ini adalah ruang komputer sebetulnya. Jadi dia memang ada dinding yang berlapis gitu ya. Tapi ini bangunan tiga lantai. Dan semuanya menggunakan bata ekspos seperti itu. Nah ini prinsip yang dia tekankan tadi itu. Jadi yang sebelah atas itu kan tadi saya sampaikan, mungkin kalau enggak dibutuhkan jendela ya dia akan bikin yang seperti yang di bagian bawah itu. Karena akan hemat ya. Tidak melibatkan material lain. Kemudian ini juga yang atas itu mengekspresikan atau mewakili material modern gitu ya. Menurut dia yang bawah ini yang lokal. Kemudian ini adalah teknik-teknik yang nanti mungkin Pak Parwoko akan menjelaskan lebih jauh, karena ini kaitannya lebih ke konstruksinya ya. Tapi kan sering bagaimana sih menghandle material supaya dia tidak kemudian mudah rusak karena kena air. Yang sebelah kiri ini yang sering kita lakukan gitu ya. Jadi airnya ngembeng gitu. Nah yang sebelah kanan yang direkomendasikan dan dilakukan oleh beggar, sehingga ketika hujan datang ya, air itu akan langsung jatuh ke tanah itu tidak kemudian tertinggal di fondasi ya. Ini juga contoh ya. Kalau kita butuh tempat duduk dan kita bisa memanfaatkan fondasi, dan kita memang sudah merencanakan tempat duduk itu permanen, kenapa kita harus kemudian menambah misalnya kayu untuk bikin kursi misalnya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan double functioning elements ya. Dia berfungsi sebagai tempat duduk, tapi juga sekaligus sebagai fondasi yang itu merupakan, kalau Anda lihat tadi di, maaf-maaf, ini yang gambar sebelah kanan ini sebetulnya adalah sisa dari ruang kecil yang akibat dari digesernya batu-bata itu ke tepi ya, sampai mepet ya. Sehingga sekaligus melesaikan persoalan air tadi, tapi juga dia sekaligus memberikan ruang yang cukup untuk duduk. Nah mungkin tradisi membangun di sana beda ya, kalau di Indonesia itu kan dinding itu kan sebagai pengisi ya umumnya ya, batu-bata hanya setengah batu ya. Kalau di negara seperti India, Pakistan, dan Asia Selatan, itu tradisi yang dominan memang masih, bukan masih ya, memang mereka lebih prefer satu batu ya. Sehingga memang penggunaan batu-bata yang dalam jumlah yang besar ini memang menjadi bagian yang tidak dibisahkan ya, terpisahkan dari proses konstruksi bangunan. Nah ini contoh ya, dia beker ketika sekolah di Inggris itu belajar banyak tentang English bone, sambungan Inggris, sambungan versi Inggris yang itu kalau susunannya, susunan sambungan batu-bata yang satu batunya itu seperti yang di atas itu ya. Nah ternyata ketika diterapkan itu cukup banyak memakan batu-bata, dan dia berusaha untuk bagaimana caranya bisa berhemat. Nah, nah, so he proposed a new model of his own, and he call it red-tread bone. So, why red-tread? Because it resembles the red-tread perangkap tikus ya. Because according to him, it can save up to 25% compared with the English bone and other bone, you know that. or they call it conventional construction in India. Okay, so that's the story of Lauri Becker. Actually, you can access this material in the site of Lauri Becker. There is a Lauri Becker Center. You can just Google it. And there is a lot of information that links to the way in which Lauri Becker practice his cost-effective building technology. Masih ada waktu ya, Bu Lia? Masih, Pak Wink, silakan. Right, so this is the second case. I mentioned previously that I call it materials for emergency architecture. Jadi ketika kita dalam kondisi emergency, misalnya ada gempa, ada gunung meletus, segala macam gitu. Kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita harus menghandle pengungsi. We have to handle the refugees with a high number of refugees because they have to flee from the disaster sites. Mereka harus mengungsi gitu. Nah, ini yang dialami Jepang tahun 2011. Kalau nggak salah, 2011 waktu itu reaktor nuklir yang ada di Fukushima itu meledak gitu ya, hancur gitu karena ada gempa waktu itu, kemudian ada tsunami juga ya, sehingga menghancurkan banyak daerah di Jepang Utara gitu. Nah, kemudian Ritsumekan University dan UII berkolaborasi waktu itu ya. Sebetulnya yang mengajak Ritsumekan University waktu itu ya, karena mereka yang punya biaya gitu ya. Jadi mereka memberikan beasiswa pada mahasiswa yang terseleksi begitu dengan dosennya untuk ikut dalam workshop namanya. Dan workshop ini menarik ya, karena ini terkait dengan bahan bangunan ya. Nah, ini yang kami buat ya. Jadi kalau Anda melihat di sini, dome ini disebut sebagai audense, audense dome. Yang ini sebetulnya kita bisa melihat itu sebagai bagian dari temporary architecture ya. Jadi arsitektur yang, itu kan community hall ya, untuk supaya orang itu bisa beraktivitas di dalam situ. Karena memang tempat di mana mereka biasanya beraktivitas itu sudah hancur ya, karena bencana. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membuat konstruksi yang cepat ya, dengan material yang ada di pasaran di sana gitu, dan bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki keahlian. Dan berkata ada di restoran, karena itu bisa berhasil untuk membuat konstruksi yang tersebut untuk membuat konstruksi. And I believe that during the post-disaster situation, usually we don't have enough resource, termasuk sumber daya manusia, sumber daya tukang, yang bisa diandalkan di situ. Nah, ini sebenarnya eksperimen yang memang sungguhan ini, bukan main-main. Jadi kami diundang oleh pemerintah Kota Miyako untuk merancang dan kemudian mengkonstruksi bangunan ini. Jadi kalau teman-teman melihat ini yang gambar bagian bawah itu ada seawall. Jadi sudah awal abad 20, di kota ini sudah ada dinding pencegah tsunami. Nah, yang sebelah kanan itu ada pantai dan samudera pasifik dan sudah betul-betul kosong. Karena Jepang itu kan terbuka sekali. Jadi ketika ada tsunami, maka ini langsung kena. Tapi dinding ini mencegah tsunami. Nah, dinding ini tingginya 7 meter. Melindungi kota ini dari ombak yang besar. Tapi waktu itu terjadi, ombaknya 30 meter. Sehingga kotanya porak-poranda. Yang di sebelah kanan itu. Dan waktu kami datang itu masih dalam proses rekonstruksi. Nah, kemudian intinya adalah para mahasiswa ini ingin nyumbang. Mahasiswa Indonesia dan Jepang berkolaborasi. Nyumbang domini. Nyumbang tapi juga dibiayai oleh yayasan Sakura waktu itu. Nah, ini teman-teman yang waktu itu terlibat. Nah, jadi prosesnya memang tidak mudah. Karena kami melakukan prefabrikasi dulu. Supaya, karena tidak bisa dibuat on-site. Jadi, kita membuat penutup atapnya tadi itu. Kemudian di kampus, waktu itu jadi ada semacam mentor, tukang kepala yang ngajarin. Karena konsepnya memang bagaimana supaya itu bisa dipelajari dengan cepat. Nah, setelah itu kemudian material yang sudah dipotong-potong itu dibawa ke Miyako. Jadi, kalau saya kembali ke sini, kami di Kyoto yang bikinnya, terus ke Miyako jaraknya seribu kilo untuk bisa sampai ke sana. Jadi, cukup lama untuk sebetulnya sehari semalam untuk bisa sampai ke lokasi itu. Nah, ini juga bagian dari pelajaran bagaimana mentransportasikan material itu supaya bisa smooth sampai ke lokasi. Nah, ini adalah proses yang tadi itu yang saya katakan sebagai belajar sambil bekerja. Jadi, ada mentor, ada kemudian yang di-mentori. Kita membayangkan bahwa ini warga yang diajarin untuk bikin konstruksi secara cepat. Nah, jadi memang ini materialnya bukan material lokal. Jadi, Jepang itu punya semacam polisi. Mereka ingin mempertahankan hutan belantara mereka dengan mengimpor kayu dari Amerika Utara. Jadi, kayu-kayu ini dari Kanada sebetulnya. Jadi, tapi saya enggak akan memasalahkan itu yang justru proses yang unik adalah proses ngajari dan bisa cepat. Jadi, bagaimana desain ini bisa diadopsi, kemudian dikerjakan sendiri oleh para mahasiswa waktu itu atau warga yang memiliki kemampuan pertukangan yang minimal. Nah, tentu ada bagian-bagian yang memang tidak bisa dikerjakan. Contohnya misalnya fondasi. Ini kan fondasi dari materialnya dari baja. Jadi, ini memang melibatkan satu orang tukang las di situ yang dia menyambung-nyambung itu saja. Jadi, hanya menyambung sesuai dengan denah yang kita buat. Kemudian, ini proses assembly diteruskan. Sampai akhirnya, ini saya juga ikut-ikutan di situ. Ketika hujan itu, kita harus masuk ke dalam ruangan. Yang ini kemudian dipakai sebagai tempat untuk mengkonstruksi penutup atap ini. Jadi, ini dibuat dalam bentuk moduler. Dalam jumlah yang cukup banyak. Yang kemudian dipasang seperti yang Anda lihat itu. Memang melibatkan peralatan berat. Tapi ini cukup cepat untuk bisa kemudian setelah jadi, dipasang-pasang. Dan akhirnya jadi seperti yang Anda lihat ini. Jadi, ini fungsinya adalah sebagai community hall. Tempat di mana warga itu bisa kumpul, bisa makan bareng, sambil nunggu proses rekonstruksi itu. Nampaknya ini slide terakhir ya, Buli. Sudah apa Pak, Pak Wink? Jadi, ini sudah 45 menit. Terima kasih, Buliha. Saya kembalikan ke Buliha. Nanti biar Pak Parwoko punya waktu yang cukup untuk mempresentasikan materialnya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Wink. Mungkin aplaus dulu untuk Pak Wink, karena ini materinya menarik sekali ya. Pak Wink membahas tentang beberapa spotlight, beberapa case tadi yang pernah beliau lakukan begitu ya. Yang pertama tadi dengan Laurie Baker, kemudian yang kedua di Odense Project ya. Di Odense Doom for temporary architecture. Baik. Terima kasih, Pak Wink. Selanjutnya, kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu dari Pak Suparwoko. Silahkan Pak Suparwoko bisa share materinya. Terima kasih, Buliha dan Pak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya juga mengucapkan very good morning to the student from Turkey, I think. Dan selamat siang buat mahasiswa yang ada di Indonesia. Mungkin tersebar di berbagai pulau. Sudah terlihat ya, Bu Lia? Sudah, Pak Wokong. Sudah. Ya. Jadi saya juga, kebetulan juga ya, I have to study also to present for this lecture. Tidak terduga, Pak Wink juga dua kasus. Saya juga punya dua kasus. Semoga waktunya bisa mencukupi. Tidak terduga, Pak Wink juga bisa mencukupi. Tidak terduga, Pak Wink juga bisa mencukupi. Tidak terduga, Pak Wink juga bisa mencukupi. Karena skor sebelumnya tidak cukup. Jadi, dia minta saya untuk memberikan projek. So, I ask him to have contact for the simple house. Jadi, tipe 36 ini sangat umum sekali. Tapi kita harus tahu ya, mahasiswa harus tahu bagaimana kita mendesain detailnya. Tapi juga kita harus mengawali juga dengan pra-rencana, rencana, lalu detail. Sehingga kita bisa melihat alurnya. So, we should consider to have detail drawing, technical drawing. We should consider the project itself from the plan. And then the design itself to continue in the detail of the construction. I think it is a very good process. Lalu yang kedua, the second project is the small-medium enterprise museum. It is the project from the program Profesi Arsitek. The project is still running right now. And I'm the supervisor of the project. How to connect the student to the client. Saya pikir ini kesempatan yang bagus sekali. Saya menyampaikan dua projek ini. Semoga bisa kita lihat bersama-sama nanti. Sejauh mana kita bisa melihat detailnya. The first picture that we should consider is the site. So, we should know the environment of the site. Like street, like building, like trees, and so on. And we should put the direction of the north in the picture. For example, this one is the scale of one compared to 10,000. It is very small. Berikutnya adalah site plan. In the site plan, we should consider the plan and then the width and the length of the land. Jadi, di sini yang penting adalah lebar dan panjang tapaknya. Itu harus kita presentasikan. Di sini ada yang cukup detail. Ini kita hilangkan saja. Jadi, cukup panjang dan lebar. Lalu ada gambar bangun sekitarnya. Ada jalan. Lalu juga ada arah utara. Arah utara. Ini sangat penting sekali untuk gambar projek. Berikutnya, we continue to the plan of the house. Ini sangat sederhana sekali. Ada dua kamar. Lalu ada ruang makan dan ruang warga. Kita ada dua kamar. Kita ada satu kamar, satu tempatuützen. Kita ada rumah untuk keluarga dan untuk duduk. Kita ada rumah untuk hidup. Kita ada rumah untuk keluarga. dan dapur kecil, saya pikir, dan kita juga memiliki lingkungan yang sangat mudah, dan kemudian dapur, jadi saya pikir ini adalah tempat yang sangat selesai untuk keluarga kecil. Jadi ini cukup lengkap untuk satu keluarga. Di sini juga kita perlu melihat lokasi dari denah itu. Sebelum kita melangkah ke detail, kita harus lihat konstruksi pada denah yang dipotong ketinggian bangunan itu kira-kira satu meter. Jadi perlu dicatat ini satu meter. Lalu ini ada ruang toilet, lalu dindingnya berbeda dengan dinding kamar. So we have to see the difference between the wall of the bedroom, and then the wall of the toilet. Tadi Pak Wink sempat menyebutkan bagaimana menahan air dari luar. Jadi di sini dindingnya harus terastram. Ini dindingnya harus terastram, lalu ada bukaan, ini harus juga digambar. Lalu sebagai Islamic studies, we should consider how to put the closet. Di sini kita pasang closet jongkok, kita kenapa perlu menempatkan arah utara. Sehingga kalau di Indonesia, arah baratnya kemana? Kira-kira keblatnya kemana? Itu kita harus lakukan di situ. Sehingga ini kita melalui diskusi. Ya, kebetulan saya menemui mahasiswa itu belum sampai semester tujuh lebih, hampir judisium. Dia belum memahami betul bagaimana menempatkan closet-nya. Sehingga kita diskusi saat itu dia prosesnya menghadap ke barat, kita diskusikan, lalu kita putuskan untuk menghadap ke utara. Karena ini terkait dengan keblat direction. Kira itu. Lalu di sini perlu diketahui the elevation of the room. For example, for the dining room, we have 0.0 elevation. But in the toilet, we have minus 0.05. Saya kira ini ada ketinggian yang berbeda. Ini juga penting sekali untuk diperlihatkan di dalam dina. Jadi selain elevasi, lalu landscape sederhana, lalu juga konstruksi atau jenis pasangan yang harus digambarkan. Saya kira ini sangat penting sekali. Berikutnya tampak. For the view, we don't need to have information. So, we should focus on the drawing of the picture of the building itself. So, we don't need to have the information like the height of the building, the material, and so on. So, kita hanya fokus pada tampak saja. Ini juga jadi tampak saja yang kita butuhkan. ukuran tidak perlu, lalu juga informasi material tidak perlu. Lalu di sini tampak atas, atap. Ini mesinnya, dindingnya tidak kelihatan yang di samping kiri dan samping kanan. So, we don't need to have the construction of the wall on the west side and the eastern side. So, saya kira di sini hanya perlu atapnya saja untuk menutup dinding. Jadi, ini saya cross. Ini harus tertutup oleh atap. Berikutnya pada potongan. Saya mencoba memilih alternatif untuk material tadi. Untuk kayu. Kita pilih kayu dengan bentang 6 meter atau lebih, kira-kira bentuk kuda-kudanya semacam itu. Jadi, para mahasiswa sebaiknya ketika akan menggambar, itu melihat dulu referensi. So, I think before the student to have the picture, the student should see the reference for the form of the construction. And in this time, I try to choose the construction of wood for the roof design construction. Di sini ada beberapa sambungan yang penting, lalu juga perlu diperlihatkan. Di sini pada potongan, elevasinya harus diperlihatkan. Lalu, dindingnya disebutkan harus diperlihatkan. Lalu, fondasi ukurannya, jaraknya, dan sebagainya harus diperlihatkan. Lalu, pada atap, di situ disebutkan materialnya apa. Materialnya apa. Kalau pilih konstruksi kayu, hubungan kayu dengan konstruksi yang lain itu apa. Misalnya di situ ada gording, ada uso, ada reng, ada genteng. Di sini harus disebutkan semua. Walaupun tidak serumit ini. Tapi semuanya harus disebutkan. Lalu, ketinggian bangunan juga harus disebutkan. Ini potongan yang lain. Jadi, pada prinsipnya sama. Ini adalah rencana plafon. Jadi, plan of the ceiling is very simple. I think it is just flat. There is no different kind of height of the ceiling. Lalu, ketinggiannya harus juga dipasang. disebutkan, lalu pola-pola plafonnya juga harus disebutkan. Lalu, ukuran ruang juga harus disebutkan. Lalu, berikutnya adalah rencana untuk lantai. Ini juga hampir sama. Elevasinya juga harus disebutkan. lalu, pasangan untuk dinding batanya itu menyesuaikan pada yang dibuat pada dina. Ini adalah rencana untuk pintu cendila. Jadi, ada berapa macam pada dina memiliki pintu-pintu. Ada pintu satu, ada pintu dua, ada cendila satu, ada cendila dua, dan sebagainya harus disebutkan. Untuk rencana atap, ini adalah satu teknis saja. How to sew the roof. On the top of the roof. And then, the second layer, you should sew the different kind of good construction. Ini ada gording, ada usuk, ada kaki kuda-kuda. Jadi, di sini harus disebutkan dan diberi keterangan yang cukup jelas. Jadi, tidak semua ada wajah bangunan itu harus terlihat semua. Tapi bisa dengan metode atapnya, materialnya apa, lalu konstruksi layer berikutnya, lalu layer berikutnya, dan sebagainya. Sehingga ini merupakan satu komposisi yang bisa diperlihatkan. Lalu, jangan lupa ukuran-ukuran dan jenis materialnya. Ini adalah detail dari pintu. Jadi, saudara harus memperlihatkan jenis materialnya, juga jenis sambungannya. Ketika material itu dipotong, dan sebagainya, harus diperlihatkan ukuran-ukurannya. Ini adalah detail pintu. Berikutnya adalah jendela atas. Di sini, kenapa ada garis yang utuh, kenapa harus ada yang krip-krip, dan sebagainya. Ini memperlihatkan bahwa memang garis yang utuh adalah yang real. Tapi yang patah-patah itu adalah di dalam. Jadi, garis yang ada di dalam, namun terlihat. Lalu, saudara harus menyebutkan semua materialnya dengan cukup jelas, ukurannya juga harus jelas. Ini adalah pintu untuk toilet. Saya kira cukup sederhana sekali di sini. Materialnya juga sangat sederhana. Ukurannya juga sangat jelas. Di situ, harus saudara perlihatkan. Ini adalah jendela. Binsipnya seperti tadi. Mana garis yang tersebut, itu juga harus saudara gambar. Lalu, garis nyata juga saudara harus gambar. Saudara harus menyebutkan materialnya, hubungan antara konstruksi jendela dengan dinding dan sebagainya. di sini ada angkur, juga harus diperhatkan. Lalu, ukurannya harus lengkap sekali, baik tinggi maupun segmen-segmennya dan sebagainya. berikutnya adalah potongan yang cukup detil dari toilet di sini. Jadi, kita harus memperlihatkan campuran dari dindingnya seperti apa, bahwa campuran di dinding untuk transram, atau we call it water resistance for the wall, the height of the composition is about 2 meters. Jadi, ketinggiannya hanya sekitar 2 meter saja untuk transram. Jadi, tidak harus sampai ke ceiling. Ini perlu diperhatikan. Cukup ketinggian sampai ketinggian manusianya saja. Lalu, potongannya juga harus diperlihatkan untuk detail ovennya. Di situ kacanya seperti apa, lalu dindingnya seperti apa, lalu kayunya seperti apa, bisa juga aluminium dan sebagainya. berikutnya kita akan menyampaikan untuk gambar mekanikal elektrikal. Di sini kita menggunakan gambar rinah, lalu saudara harus mengambarkan jenis lampunya seperti apa, apakah itu lampu yang ada di taman, apakah lampu yang ada di ruangan, seperti lampu pijar dan sebagainya, lalu saudara juga harus menyebutkan stop kontaknya, lalu letak antena TV dan sebagainya. Ini harus saudara perlihatkan di dalam rencana. Lalu double saklar atau single saklar, ini juga harus saudara sampaikan. berikutnya adalah rencana sanitasi. Jadi bagaimana buangan dari toilet, disalurkan ke septic tank, saudara harus memberikan gambar juga bahwa septic tank itu punya bak kontrol, harus ada bak kontrol, baik inlet maupun outletnya, lalu juga sumur resapan. di sumur resapan itu bisa disalurkan ke saluran eksternal perkotaan, hanya untuk limpasannya, hanya untuk limpasannya, itu untuk jaga-jaga saja. Jadi yang penting air kalau bisa dibuang langsung di dalam lokasi saudara. Jadi saudara sebaiknya tidak mengharapkan bahwa air yang jatuh pada lokasi saudara itu akan disalurkan ke saluran kota atau yang ada di drainasi di wilayah yang bersangkutan. Saudara harus mempertimbangkan bahwa air hujan saudara kelola sendiri dan dimasukkan ke dalam tanah saudara sendiri. Jadi di sini dari dapur ada bak kontrol, lalu dari bak kontrol mesinnya ini masuk ke saluran persapan. Jadi masih banyak ya ketika gambar itu masih ada kelemahan. Ini mesinnya kan dari toilet, lalu ke bak kontrol, ke septic tank, lalu ke bak kontrol, lalu sumur resapan. Lalu yang dari dapur itu masuk ke bak kontrol, lalu masuk langsung ke sumur resapan. Begitu juga air sabun yang ada di sini, harus ada pipa yang berbeda, masukkan bak kontrol di sini, lalu dibuang ke sumur resapan. Ini adalah gambar septic tank yang cukup detail, kita harus menghitungnya tentu saja untuk berapa orang, per orang itu berapa, 25 liter per orang, kali tiga hari, kali berapa orang, itu akan ketemu volume utamanya. Lalu detailnya adalah semacam ini, dindingnya harus teratram, lalu di sini ada galian tanah, lalu ada bak kontrol in light, lalu ada bak kontrol outlet. Jadi ini yang dari toilet, lalu yang berikutnya adalah dari outletnya bak kontrol menuju pada sumur resapan. berikutnya ini adalah sumur resapan, ini tanpa potongan atas, ini dari atas, jadi dibuat dari beton, lalu di sini ada galian untuk dinding, yang pertama adalah dinding trastram, ini mesinnya, lalu bisa batu kosong atau batak dengan ketebalan yang mencukupi, yaitu satu batak, lalu diisi dengan paling bawah adalah batu kecah, lalu berikutnya adalah kerakal, berikutnya lagi adalah kerikil, pasir, arang, dan ijuk. Lalu di dindingnya juga harus dipasang ijuk. Lalu di sini ada arang ya, untuk mengurangi bau dan sebagainya itu untuk arang. Lalu di sini adalah inlet, lalu ada, sebenarnya ada outlet, yang ketika meluap bisa masuk ke saluran drainasi di luarnya. Ini adalah potongan detail dari denah toilet, jadi closetnya harus diingat menghadap ke utara, lalu bak airnya biasanya ada di kanan dari closet, lalu di sini ada pola lantainya, juga harus diberi keterangan, ketinggiannya atau elevasi, lalu di sini ada buangannya dan sebagainya. Ini harus lengkap. Lalu dindingnya jangan lupa adalah terasam or water resistant. Lalu jangan lupa juga di sini ada gambar, apa tadi, ada gambar woven. Di sini garisnya adalah straight-street, karena dia berada di atas ya, berada di atas ketinggian 2 meter. Ini potongan yang lain dari toilet tadi, dinding di sini kira-kira hampir 2 meter untuk terasam, di sini wovennya. Jangan kembali, di sini ada kaca 2, di sini yang ada dari atas ke bawah, ini ada di luar, lalu yang ada dari bawah ke atas ada di dalam. Karena air akan masuk jika kembali. Ini jangan sampai kembali. Lalu potongannya, jangan lupa mana kayunya, mana kacanya, dan ukurannya dan sebagainya. Ini harus lengkap. Ini dari sisi yang lain, ini closet jongkoknya, ini baknya, lalu ketinggiannya juga harus diperlihatkan. Tahun yang dipereredzika, di Mireya Tunggiannya, di jatah-kan, bilikmah, bilikmah, dan tasar-kan di situ di bilik mat. Dan ini seperti yang town-kan engilai, 었어-kanan sangat, diperalatan terse. Sampai pemgiaha di atas, di dalam jam-kanan rumah dan di dalam bahasa-kanan. lalu disini adalah dapur yang sangat sederhana ini juga harus diperlihatkan ketinggiannya lalu jenis dindingnya dan sebagainya campurannya dan sebagainya itu harus diperlihatkan dengan baik baik sisi denah maupun potongan ini harus sangat jelas so the students you saw the difference between the concrete of material and then the wall constructed by bricks and it should be water resistant also kita lanjutkan ke gambar struktur ya ini adalah the map of the foundation plan ya jadi kita harus memperlihatkan berapa jenis potongan fondasi yang ada di dalam konstruksi bangunan saudara misalnya disini ada tiga ya ini biasanya detail fondasi antar kentaruang ya so this is the foundation between between different rooms and then the other one for the p2 it is the foundation inside the lots of the building and then outside the lots so we can see that different form of the foundation so that the foundation is not what come to the outside of the neighborhood land ini juga hampir sama jadi gambar pagar kita harus perhatikan ini gambar pagar yang bersama bangunannya ini pagar yang lebih ringan sehingga ketinggian fondasinya juga harus berbeda dengan sampai pagarnya cuma 1,5 meter atau 2 meter lalu fondasinya juga harus disesuaikan lalu perlihatkan juga slope ya slope lalu tanah uruk lalu tanah pasang jadi harus berbeda ya antara tanah uruk dan pasir pasang ini saya rekomendasikan disini adalah pasir pasang di kanan ini pasir pasang karena disini adalah lantai untuk banyak aktivitas ya aktivitas berikutnya adalah ribalk jadi ini balok yang ada di sekitar bangunan utamanya ya yang ada di bangunan utama lalu disini adalah konsol atau konsol jadi memperlihatkan disini adalah ringbarknya lalu konstruksi batannya disini lalu hubungan antara dinding dengan kayu utamanya dari konsol ini harus diperlihatkan lalu pada baut-baut anda harus menyebutkan bautnya kalau perlu ada ukuran bautnya berapa itu harus disebutkan lalu ukuran kayunya juga harus disebutkan mana kurtingnya mana usuknya ya harus diperlihatkan ya harus diperlihatkan juga disini ada rang ya lalu ada kaki konsolnya ini harus diperlihatkan dengan jelas lalu jaraknya apa jarak antar rangnya berapa lalu juga jenis apa jenis gentengnya jenisnya juga harus diperlihatkan disini pada kerpus anda juga harus menyebutkan kaki kuda-kudanya ukurannya berapa lalu bautnya juga harus anda perlihatkan rangnya juga lalu disini ada papan reuter yang ada di tengah untuk konstruksi kayu ini harus anda sebutkan lalu genteng kerpusnya juga harus anda sebutkan disini ada sambungan ini jarak-jarak bautnya sebaiknya juga anda sebutkan disini ini hubungan antara kayu dengan kayu ya this is the construction between a wood and wood for the main of the roof construction lalu juga baut dan platnya juga harus anda sebutkan lalu potongan ukuran kayunya juga harus saudara sebutkan lalu disini ada bagel yang harus anda gambar juga dengan jelas ini mesinnya gambar yang saya melihatkan ini mesinnya apa nih ini garis strip-strip ya mesinnya ya ya mesinnya garis strip-strip jadi harus banyak ketelitian mana yang bisa terlihat langsung mana yang tidak lalu disini jarak antara apa takian ya antara takian masing-masing kayu juga harus anda sebutkan so saya pikir saya merekomendasikan saudara berlatih pakai kayu untuk memahami detail-detail kayu yang banyak digunakan di lapangan banyak juga material yang baru seperti murah juga banyak didapat yaitu baca ringan saudara juga bisa belajar menggunakan baca ringan ini adalah plateton saya kira sangat simple sekali detailnya lalu ini perhitungan untuk safety tank yang penting saudara harus tetapkan dulu berapa orang lalu sebutkan 25 liter per hari kalikan tiga lalu banyaknya orang itu akan ketemu volume jadi yang dihitung volumenya itu baru yang pada garis muka air ini saja tinggiannya sampai bawah lalu harus ada ruang udara sebagai tambahan jadi volume yang dihitung adalah yang ada di bawah garis permukaan ini itu volume utama dari septic tank ini adalah proyek yang pertama masih ada waktu gulia silahkan tahu kalau saya akan gambar yang kedua so we go to the second pilot project this one is the project of small medium enterprise museum done by the student from program proversi architect ini adalah gambar rinah ini adalah gambar rinah ini adalah gambar rinah ini adalah the drawing of the plan of the building we should put also the direction of the north yeah and then i will to make it a picture of the picture so that we know also the detail of the the plan pada prinsipnya sama saja untuk konstruksi beton disini diperlihatkan gambar kolom lalu ada notasi pasangan betah lalu disini ada tangga lalu perlu dilihat juga disini the different of the the elevation of the road of the space we have this one is a toilet yeah this must be lower than the main elevation of the main room of the museum yeah and then we should also uh with uh drawing the simple uh landscape landscape we should do that ya mungkin saya akan langsung ke konstruksi yang berbeda dengan yang tadi ya disini kita menggunakan atap jaringan ya kalau proyek yang tadi adalah menggunakan kayu kalau disini menggunakan baca ringan dan juga i will show you also the different of the foundation because uh this building is three sorry three story building so it is different kind of foundation ini adalah potongan atap ya potongan atap dari bangunan tiga lantai saya kira kita bisa membandingkan dengan yang tadi ya so we can see the difference between the previous case study it was a simple house and this one the small medium enterprise yeah the client is from Yogyakarta ya disini eh menggunakan baca ringan baca ringan baca ringan itu sudah dipastikan jaraknya adalah 1 sampai 1,2 meter itu harus ada guda-guda itu harus eh Anda pastikan ya walaupun dia hanya menumpang pada balok yang lainnya mungkin menumpang pada kolom ya dengan balok melintangnya lalu yang lainnya mungkin akan bertumpu pada balok ring paling atas ya lalu di setiap jarak 1,2 meter atau saudara juga bisa satu meter tergantung dari dinasodara jarak antar kolom dan sebagainya lalu disini diperlihatkan hubungan antara dinding dengan balok dinding dengan eh ceiling atau plafon lalu disini ada eh fondasi ya tentunya fondasi disini harus ada eh gambar yang perlu Anda perhatikan adalah ada perbedaan apa kedalaman dari fondasi itu lalu galian ini galiannya masih kurang mesinnya galiannya disini ya ini juga dari sini harus ada galian gitu jadi ini mesinnya notasinya yang ini sama dengan yang ini jadi kedalaman lantainya itu ini menggunakan apa eh basement ya menggunakan basement lalu ada lantai yang lebih bawah dari ketinggian tanah lalu disini saudara bisa lihat slope-slope yang ada di basement lalu kaki-kaki fondasi ini menggunakan footplug ya lalu galiannya harus lurus semacam ini kadang-kadang mahasiswa ada yang menggambarnya itu ah begini ya ini akan menambah ongkos galian ya karena tidak perlu menggali dengan kemiringan semacam itu jadi lurus saja sesuai dengan lebar dari fondasi ditambah 10 cm lalu disitu adalah ukuran dari footplug lalu ada paling bawah ini adalah ada pasir pasang mesinnya disini tertulis pasir uruk mesinnya adalah pasir pasang karena sangat efektif beda antara pasir pasang dengan pasir uruk lalu disini harus diperlihatkan juga apa angka-angka ya notasi dan sebagainya harus cukup ketat ya lalu harus kita sebutkan jarak antar kolom dan sebagainya itu harus juga diperlihatkan ini potongan kalau tadi melintang ya ini membucur ya atau ini yang membucur itu yang melintang ini tadi kuda-kudanya setiap jarak 1 sampai dengan 1,2 meter lalu disini adalah bentuk apa kuda-kudanya dari material baca ringan jadi saudara harus melihat referensi yang perlu anda gambar sehingga bentuk itu akan mempengaruhi jadi jarak menentukan garis-garis vertikal dari kuda-kuda yang tersangkutan ini hampir sama ini tadi kekurangan juga pada potongan potongan yang disini ya ini harus lurus ya ini juga harus lurus saya kira begitu saya akan coba memperlihatkan yang lebih detail dari kuda-kuda ini tampaknya ini tampaknya dari bangunannya jadi bangunan ini dikonstruksi dengan bentuk bangunan bangunan apa bentuk atap limasan so the roof is designed consider to the traditional limasan roof ini tampak ya saya tidak akan membahas tampaknya ini juga tampaknya tidak akan saya bahas ini juga gambar tampaknya ini gambar fiturnya ini adalah gambar fiturnya mungkin untuk apa untuk detailnya ada di halaman lain saya kira next time saja untuk kita bisa diskusi yang penting disini adalah untuk atap atap badan ingat itu tadi jarak kuda-kudanya setiap satu sampai dua meter ya lalu untuk sambungannya adalah menggunakan baut sebelum anda mengambar tentu saja saudara harus cari topensi ini so it is important before you draw the the construction you should see the references ya so that you cannot directly to have the construction based on your own thinking without seeing the references terima kasih saya kira itu Bu Sarifa Hulia materi saya saya cukupkan mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi saya kira itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Sparwoko thank you for your inspiring material I would like to invite all the students of the tutors and all the lecturers to have a conversation or discussion regarding the material that Pak Wira Noraharjo and Pak Sparwoko has already shared to us please silahkan Bapak Ibu sekalian dan juga para mahasiswa jika ada yang akan disampaikan meng-highlight atau mungkin pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang yang ingin diskusikan me raise your hand or chat on the chat box please jadi Pak Wink tadi di sesi pertama sudah menyampaikan tentang beberapa case study tentang pemanfaatan material dan juga bagaimana pengerjaan detailing dan juga modular design di beberapa case study beberapa proyek yang pertama adalah proyek-proyek yang dilakukan oleh Lowry Baker kemudian yang kedua adalah proyek-proyek yang atau proyek yang dilakukan pada pasca tsunami di Jepang ya Pak ya pada tahun 2016 ya kalau tidak salah begitu dan ada tiga mahasiswa kita alumni kita yang mungkin ada di sini juga angkatannya angkatannya sebagai tutor sudah lama tapi ini teman-teman seangkatannya menjadi tutor Pak beberapa di ya di audience project in Japan tentang modular construction jadi mungkin sekaligus menginspirasi terima kasih para mahasiswa ya gitu Oh ini ada pertanyaan dari Pak Wayan Suardana terima kasih sudah hadir Pak Wayan izin bertanya untuk dinding kamar mandi yang telah dilapisi waterproofing dan keramik apakah detail transform tetap digambar atau dibuat jadi detail sekaligus pertanyaannya terima kasih Pak Wayan Suardana mungkin langsung di respon oleh Pak Woko terima kasih Pak Wayan waterproofing nya itu untuk dinding atau untuk lantai ya Pak Wayan bisa komunikasi jadi untuk lantai kalau untuk lantai ya jadi setelah di plester dikasih waterproofing lalu pasang keramik lalu kalau di dinding eh biasanya tidak ada waterproofing ya kalau mau ditambahin juga bagus jadi setelah pasang bata dengan plesternya trasram ya lalu kiri kanan ada spasi juga dengan terasa kalau mau ditambah waterproofing itu juga sangat bagus lalu kalau memang langsung dari pasangan biasa dengan waterproofing itu silahkan aja dicoba karena itu kan tipis ya dan air itu sangat kuat sekali mau tembus gitu sehingga saya tetap saya tetap mempertimbangkan penggunaannya tetap penggunaan teratram saya kira itu Bu Liat baik terima kasih Pak Woko mudah-mudahan cukup terjawab Pak Wayan sepertinya Pak Wayan ini audionya agak bermasalah baik silahkan apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu sekalian dan juga para mahasiswa terima kasih dua file dari pematerai sudah saya sampaikan di kolom chat jadi silahkan berkenan mengunduh dari situ mungkin saya akan mengundang Pak Ilya terlebih dahulu mungkin Pak ada respon dan juga pesan mungkin kepada mahasiswa kita silahkan Pak Ilya jika mungkin ya terima kasih Bu Liat atas invitation-nya saya pikir dua materi ini saling melengkapi Pak Wing sudah memberikan gagasan besar bagaimana material itu mempunyai apa ya masing-masing mempunyai ide yang kemudian itu bisa ditransformasi menjadi dengan craftsmanship yang kita miliki menjadi sebuah modul dan kemudian fungsi bisa masuk ke dalam modul itu jadi istilah form follows function itu dimaknai karena karakteristik materialnya bukan karena oh function itu wadah yang bentuknya kotak yang itu banyak misliden yang pertama yang kedua dari Pak Woko saya melihat pada konteks level of details jadi LOD atau ada juga yang menyebut sebagai level of development bahwa arsitek itu perlu paham berbagai layer of details itu bahwa oh ya untuk gagasan awal mungkin kita tidak bicara di level detail tapi berbicara di level wholeness bagaimana secara keseluruhan itu harus integritas mulai dari integrasinya itu antara sosok yang ingin kita bangun dengan site-nya gitu yang itu kemudian bisa di ekspresikan melalui gambar yang sifatnya konseptual sampai ke yang sangat walking showing begitu yang merupakan instruksi kepada orang lain yang disitu ada ukuran-ukurannya sangat detail sampai ke yang 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 level of detail yang mendalam yang sudah merupakan instruksi untuk pekerja bagi orang lain yang itu sering kita namakan sebagai walking drawing atau technical drawing untuk 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 pekerja untuk para tukang gitu yang atau workshop drawing yang disitu sudah ukuran-ukurannya sangat detail sehingga disitu tidak ada lagi konsep gitu akan tetapi sudah sebuah instruksi kerja nah Pak Woko sudah memberikan range-range ini sehingga untuk ini untuk studio tiga ini kita perlu bisa bisa mengukur itu mana mana yang akan kita pakai di level konseptual nah kalau kita kembalikan pada kurikulum 2020 maka eksplorasi yang diharapkan di semester tiga ini adalah inkonseptual design idea jadi bagaimana material secara konseptual kemudian dikembangkan dan itu sudah sangat representasikan oleh materi Pak Wing yang kemudian di beberapa elemen tertentu di beberapa building komponen itu bisa bisa didetailkan contoh bagaimana sebuah material yang eksplorasi sendiri begitu misalnya ala Lori Baker tapi dengan menggunakan material yang yang saat ini dianggap sebagai wis misalnya entah itu botol seperti Ridwan Kamil atau misalnya menggunakan bergerami atau menggunakan masker bekas gitu yang yang eksplorasi semacam itu yang lantas membutuhkan level of detail yang dalam disitu yang yang tinggi untuk memastikan bahwa botol itu kemudian nanti bisa bisa berfungsi untuk jadi dinding misalnya atau tadi cerami itu kemudian bisa berfungsi menjadi dinding penyekat atau mungkin karena diolah dengan mix dengan komposit jadi quote-unquote material yang lain lantas bisa difungsikan menjadi struktural wall jadi yang kemudian ini lantas bisa dieksplorasi dan kemudian digambarkan secara detail sehingga bisa bunyi sebagai argumen teknis begitu saya pikir sangat bisa melengkapi hanya barangkali bahwa the whole house yang tadi dicontohkan oleh Pak Parwoko barangkali bisa dimaknai sebagai sebagai level of detail itu dan bukan sebagai produk untuk contoh produk untuk Studio 3 karena Studio 3 kan kita mengencourage bukan menggunakan melulu industrial material tapi harus merupakan mix antara industrial material and craftsmanship yang itu menjadi intisari dari kurikulum kita saya kira itu Ku Syarifah Maturul baik terima kasih banyak Pak Ilya untuk pencerahannya dan juga ini sekaligus undangan kepada para mahasiswa ya untuk mengambil dari materi-materi yang telah disampaikan oleh Pak Win dan juga Pak Woko tetapi kemudian tetap silahkan bereksplorasi begitu ya bereksplorasi dengan modul kemudian bereksplorasi dengan bahkan material yang sifatnya waste gitu ya atau kebuangan dan lain sebagainya Anda silahkan berkreasi dengan apa istilahnya ya dengan inovasi begitu ya yang bisa kita gunakan juga dari asetek lain atau dari mungkin lintas disiplinari mungkin ya dari kimia dari teknik kimia dari teknik industri dan lain sebagainya misalnya ya teman-teman lintas disiplinnya bisa diajak kolaborasi dalam desain anda begitu Bapak Ibu sekalian ini ada satu pertanyaan lagi dari Mas Ilham Bakti saya rasa ini mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita break ke kelas masing-masing izin bertanya Bapak Ibu dalam memahami detail-detail dalam asetektur apakah ada prinsip penting yang perlu diketahui mahasiswa agar memudahkan dalam memahaminya ini pertanyaan filosofis dan mendasar sekali ya Mungkin Pak Wing bisa membantu menjawab Pak Wing silahkan Yeh terima kasih Bu Saya teringat teringat apa namanya statementnya Miss van der Rohe dia mengatakan God is in detail tapi ada juga the devil is in detail jadi detail ini memang anu ya apa namanya dia bisa menjadi sumber keindahan kalau kita itu memiliki atensi yang dalam sebab kalau kita tidak perhatian disitu kita juga bisa menjumpai masalah tadi the devil itu tadi jadi apa ya atensi terhadap detail ini menjadi prinsip yang penting ya saya kira untuk karena keindahan secara keseluruhan itu kita menikmati bangunan itu kan akumulasi dari detail yang yang sangat besar itu ya akhirnya terakumulasi dalam seluruh keseluruhan bangunan ya dan dan saya melihat mulainya mulai berpikir detail ini penting ya dan ini banyak arsitek yang arsitek yang besar yang yang menggunakan prinsip itu tadi attention to detail dan God is in detail segala macam itu itu yang ditekankan gitu nampaknya ini yang kadang-kadang sering lewat ya ada banyak sekali kalau kita periksa nggak usah jauh-jauh di kampus kita juga gitu dari jauh terlihat indah seri gunung lah terlihat indah tapi kalau ditekati gitu banyak banyak flow yang yang ternyata itu menyebabkan kerusakan ya kebocoran segala macam itu yang itu juga karena kurangnya atensi terhadap detail saya kira itu ya sedikit nambahin saja terima kasih Pak Wing ini menarik sekali ya selama tidak mendengar get in the detail in the detail bagaimanapun juga mungkin para mahasiswa bisa cross-check kehidupan sehari-hari ya rekan-rekan yang mungkin kos dan lain sebagainya bisa melihat bahwa ketika kita salah menentukan detail yang sepertinya sepele begitu ya dalam sambungan antara pinggir rinding dengan genting misalnya maka itu akan menjadi masalah yang bertahun-tahun berulang gitu ya setiap musim hujan pasti bocor dan lain sebagainya dan bocor ini tidak bisa terelakkan gitu kita kira baik terima kasih Pak Wing penting sekali ini baik ada pertanyaan dari Mas Dodo silahkan ini adalah tutor kita silahkan Mas Dodo bisa disampaikan langsung ya terima kasih Ibu Lia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi pertanyaan saya mungkin ke Pak Wing ya untuk semua tentang ini Pak jadi kan kalau kita ketahui jaman periode sebelum kita itu kan para arsitek itu mendalami segala sesuatu tentang detail dan material itu kan membutuhkan waktu lama dan proses yang sangat lama gitu sampai mereka mengerti oh ternyata yang ini lebih efisien dan sebagainya nah sementara seperti yang kita ketahui di jaman yang sekarang ini kan pergerakannya orang-orang itu sudah mulai pada menggunakan teknologi yang yang luar biasa gitu kayak 3D printing mereka mendesain detail-detail itu justru lebih ke misalnya kayak ke building envelope nya terus ada material-material yang bahkan itu diciptakan dari mungkin bahan kimia dan sebagainya untuk keperluan yang lebih cepat dan sebagainya di masa yang sekarang gitu Pak gitu Pak jadi mungkin pertanyaan saya itu seperti apa kira-kira nanti bagaimana sinerginya nih antara kedua approach tadi yang kita mengikuti perkembangan teknologi yang baru gitu apakah nanti kira-kira maksudnya apakah kita bilang ya metode yang lama itu hanya terputus ya itu akan ditinggalkan ke depannya terima kasih sudah tertangkap ini pertanyaannya mudah-mudahan punya saya nggak terputus karena ini memang lagi masa-masa kesulitan koneksi gitu ya semalam juga gitu banyak diantara kita yang mengalami kalau saya melihatnya nggak tahu nanti Pak Parwoko gimana responnya ya memang kalau lihat kita lihat pendidikan arsitektur dari sekian abad yang lalu dan sekarang ada keterpisahan ya kalau dulu itu kan arsitek dan dunia praksis dan dunia teori itu menyatu gitu ya jadi ada beberapa literatur yang menceritakan tentang bagaimana master builders itu dididik gitu jadi ya mereka memang belajar dari lapangan gitu sehingga mereka arsitek atau carang arsitek itu menguasai memahami secara holistik gitu jadi well-rounded gitu pengetahuannya gitu nah sementara setelah abad pertengahan memang ada keterpisahan sehingga mungkin kalau familiar dengan sekolah arsitektur di Perancis Lekol de Bosar ya itu kan sebetulnya pendekatan akademi gitu ya jadi arsitektur diakademikan gitu jadi terpisah gitu mulai disitu berkembang teori-teori yang mungkin nggak atau orang-orang yang tidak langsung kemudian terjun ke lapangan gitu nah ini ini yang saya kira menjadi tantangan ya mungkin memang keterpaduan antara atau pengalaman praktek ini menjadi penting ya jadi pengalaman praktek di lapangan ini menjadi penting karena seperti yang tadi saya sampaikan kisah Lauri Becker tukang Lauri Becker itu bukan dia betul-betul nukang nukang di lapangan dia tahu bagaimana cara menghandle batu bata bagaimana nyambung eksperimen langsung gitu sehingga dia mengarahkan tukang jadi kalau kalau tadi yang saya presentasikan itu sebagian kecil saja ya itu karya-karya dia ini bukan karya-karya yang dipasrahkan pada tukang yang kita kemudian dia kemudian ngawasi saja gitu enggak tapi dia betul-betul hands on gitu jadi dia betul-betul mengarahkan dan ikut terlibat di situ sehingga dia tahu betul mana flow-nya gitu nah ini saya kira persoalan etos ya yang menurut saya perlu di terus-menerus dibina begitu supaya memang kesadaran akan pentingnya penyatuan dua dunia ini terjadi di antara kita semua mahasiswa dan tidak hanya mahasiswa tapi kita-kita semua ini gitu yang sudah terlanjur mungkin memisahkan diri dari dunia kecuali kalau teman-teman yang mungkin memang bergerak di situ ya tapi kebanyakan kan memang ada sistem itu yang memisahkan ya begitu saya kira respon saya, Bu Ria. Baik, terima kasih Pak Wien. Boleh saya silakan Pak Woko, Maturnun Pak Wien. Silakan Pak Woko. Saya merespon yang sebelumnya dulu. Karena kan di sini ada hal yang sangat penting ketika di S3 ini fokus pada kraft. kraft. Tapi di satu pihak di fakta di lapangan itu pembangunan dibutuhkan untuk kebutuhan yang banyak, masyarakat banyak dan cepat. Ini tantangan. Baik kalau kita ke DS3 dengan kraftmanship ini, ya tadi kita pakai dinding pilihannya adalah yang waste misalnya. Kita ambil botol, botol plastik atau botol gelas. Ukurannya yang berapa. Kan begitu. Pakai yang 600 ml. Lalu yang gelas juga 600 ml. Apakah akan kombinasi. Kan begitu. Apakah akan semuanya gelas. Lalu hubungan antar botol itu untuk vertikal. Pakai bahan apa untuk mengikatnya. Apakah diantaranya itu akan diikat dengan panel besi, aluminium, kayu. Itu banyak pilihan. Saat kraftmanship ini banyak pilihan dan banyak tantangan. Itu yang gelas. Lalu kalau plastik seperti apa. Apakah untuk lebih kuat dan sebagainya perlu kekokohan. Harus diisi dengan air misalnya. Agar ketahanannya lebih kuat. Tapi tentu saja akan berakibat pada berat. Lalu apakah kalau diisi air itu pakai warna. Lalu warnanya apa. Apakah warnanya dari bawah ke atas sama. Apakah warnanya juga bisa berbeda-beda dengan gradasi seperti pelangi. Ini sangat luar biasa. Kalau ngomong kraftmanship. Ini sangat luar biasa. Ini baru botol gelas dengan botol air. Belum yang lain. Botol juga ada yang ketinggiannya cuma 5 cm. Ada yang 10 cm. Ada yang 30 cm. Ada yang 20 cm dan sebagainya. Ini banyak pilihan. Apakah kita akan pakai beragam. Ini keberanian untuk mengambil keputusan. Oh saya mau bikin toilet nih. Nggak perlu bovennya itu pakai kaca itu. Saya pakai gelas-gelas botol-botol yang nggak terpakai. Apakah yang gelas, apakah yang plastik. Ini tantangan luar biasa. Lalu bagian depan misalnya untuk ventilasi cendela. Oh saya nggak perlu seperti bata tadi. Tapi konsepnya bata yang disampaikan Pak Wing. Itu menarik. Nggak perlu cendela. Tapi ventilasi dari antar bata tadi. Kalau kita sekarang pakai antar botol. Lalu pilihan botolnya juga ukurannya beda. Apakah akan dikombinasi seragam. Apakah beda. Apakah warna dan sebagainya. Ini banyak pilihan. Karena kita ngomong botol gelas aja warnanya macam-macam juga. Dari putih, hijau, coklat, dan sebagainya. Saya kira tantangan-tantangan ini ya. Jadi ketika kita ngomong pakai whisk. Ini banyak sekali. Jadi harus fokus untuk di mana ruangnya. Apakah private room. Apakah public room. Jadi kita konsepnya tanpa cendela konvensional. Tapi semua ventilasi akan didesain dengan material yang bersangkutan. Ini yang konsep juga. Saya kira ini ring yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa. Kalau memang mau pakai whisk. Luar biasa banyaknya. Saya kira itu saja. Mata Nur. Baik. Terima kasih Pak Woko atas penjelasannya. Dan juga responnya dari pertanyaan Mas Godo tadi ya. Jadi sebenarnya kemungkinannya sangat terbuka lebar. Hanya kita bisa mulai dari sesuatu yang. Ya betul. Kita bisa mulai dari step-step yang. Dari berbagai arah begitu ya. Jadi mulai dari yang standar. Yang standar sekali kita juga perlu tahu. Tetapi juga hal yang interdisciplinary project itu kita juga perlu tahu. Untuk memacu adrenalin dan memacu kreativitas kita juga. Baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas respon dan atensinya juga. Para tutang dan juga para mahasiswa sudah cukup aktif dari ini. Ijinkan saya setelah ini akan mempersilahkan Bapak Ibu sekalian. Dan juga para mahasiswa. Untuk bergabung di kelas paralel masing-masing. Saya rasa setiap dosen juga sudah menghubungkan kelas paralelnya. Di via Zoom begitu ya. Baik. Dan untuk materi dari Pak Wing dan juga Pak Supar Woko yang sangat menarik. Mari kita berikan applause bersama-sama. Aplaus virtual. Terima kasih Pak Wing. Terima kasih Pak Woko untuk pencerahannya dan juga pelingatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Event ini akan saya tutup. Terima kasih Pak Wing. Mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam